itu ada emeknya aku boleh lihat-lihat ya mbak oh gitu tapi kalau digoyang-goyang enak sekarang kita ada di boot Lexus ini penuh banget ya Lexus concept itu kapal selam ini mobil masa depan bukan kapal selam wah gila bisa lancipangan gitu ya Lexus LF30 ini adalah mobil listrik ini lampunya di sebelah sana ada boot Mazda tapi kita kesini dulu kita lihat dulu ini mobil konsep mobil masa depan ini bannya ukurannya ukurannya 24 inci bannya ukurannya 24 inci dan bannya pun ini mengikuti dari si velg-velgnya itu mak gitu dan ini dibuat khusus ini mobil masa depan ini ini adalah mobil di masa depan yang dimana masa depan di mobil semua akan seperti ini ini sebuah konsep dari Lexus ini bener-bener luar biasa ini bener-bener luar biasa wah gila keren banget ini tau baiklah sekali marekur mentengur ini 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 Lexus LF NK NK ini warna hitam ini dengan Toyota saudaraan cuma ini kelas premium nih ya Lexus lihat mak Lexus yang mobil sultan itu dikerubungin dikerubungin orang ini adalah boot MG merek dari Inggris ini produk dari MG jadi katanya MG ini listrik semua cuma belum diproduksi di Indonesia jadi kemungkinan sih beberapa tahun di kedepan MG ini akan ada di Indonesia mobilnya pada kaum kakak kalau gue bilang sih itu mobilnya pada kaum kakak mobil apa? Mazda Mazda itu paling banyak dimiliki oleh wanita kenapa? kenapa wanita milinya Mazda? kebanyakan dari setiap bentuknya itu memang memutuk dia feminin banget gitu wanita pas wanita tuh biasa berli banget kalau pakai Mazda aku tapi lo sendiri kenapa milinya nisenco? wanita wanita wakil 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 menanjis buat ikutan nama dia ada cuma berapa doang masjid tapi kalau kayaknya Oke, kalau gitu, jadi nanti lah Tapi dari sekian Mazda di sini, yang terlalu suka apa? Apabila apa? Dari Pasca Dari Pasca Dulu kan? Dulu kan? Dari Pasca Enggak, 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 enggak Tapi, apa ya, Reta, setelah luar, enggak, 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 enggak Ya, pasti warnanya merah, gitu Putih, merah, ya, juga pertama-tama kali keluar Mazda, warna hijau Warna hijau, enggak, Mas Datu, ya, Mas Datu Iya, Mas Datu Itu, rata-rata teman-teman lewat Sampai berputar Oh, itu mah nangin tangan kalau ngumpul, gila Mazda semuanya Iya Mau masuk, ya? Oh? Tidak, ya Masuk, apapunnya lihat Ini juga enggak terlalu banyak ya, Mas Banyak, misu-misi aja ya Iya, akhir-akhir misu-misi aja Sekarang kita mau ke... Boot... Mitsubishi Ini si Mama Rempung minta ke Boot Mitsubishi nih Ini adalah Boot BMW Tapi berhubung ini rame banget yang ngantri Jadi... Kayaknya kita harus lewatin dulu deh Karena waktu... Cuma sampai jam 5 waktu saya Mini Cooper Jadi... Saya lewatin dulu Karena saya ingin ke... Boot Mitsubishi Ini ngantri banget sampai ke sini, BMW Karena BMW-nya sampai ini ya Sama Mini Cooper sama Wah, udah lewat aja ya, Mak Eh... Eh... Itu ada MX-5-nya Om Fitra Oh? Miata-nya Om Fitra Ini ada Miata Om Fitra Oh, keren Keren Wah, pintu keluar dibuat masuk Wow, ada road party Road party Wow, ada road party Ini ada mobilnya Mas Ridwan Terus... Di sini mobilnya Om Mobi Jimny-nya Kemudian di sini... Ehm... Ehm... Om Fitra Di sini... Harim Mohamad Eh... Kita mau mobil road party Ini tampak belakang Dari... Beserta road party Pemobilnya Ridwan Hanif Ini mobilnya Om Mobi Kemudian ini ada mobilnya Om Fitra Wah... Panutan Om Fitra Dan... Selalu... Menjadi referensi buat saya Untuk... Menjadi... Reviewer Ini mobilnya Arief Mohamad Tampak belakang Ada tendanya ya Sama kayak... Mas Ridwan Oke, sekarang... Saya berada di... Boot-nya Mitsubishi Dan ini Mitsubishi Xpander terbaru Semoga kita lihat dalamnya Semoga kita lihat dalamnya Semoga kita lihat dalamnya Oh... Ada amrace-nya Untuk di bagian belakang Di amrace-nya ada cup holder Dan di bagian door trimnya Door trim pintu belakang Ini soft touch Dan ini... Hard plastic Ini... Modelnya... Carbon Handle prune Hard plastic juga ya Ini untuk di... Door trim lagi yang kedepan Handle-nya juga... Prune Ini... Model... Carbon Keren ya Dan itu bagian interiornya Head unitnya Soft touch ya Dan ini... Hard plastic dashboard atasnya Kemudian kita lihat di depannya Kemudian kita lihat di depannya Hmm... Palingnya depannya nih yang banyak orang Wah luar biasa banget Memang Xpander Baru ini ya Lomponya LED Di sini ada frame... Room Untuknya tech begitu Wah ini frame banget Wah ini frame banget Gila gue Wah Keren banget ya bro Di sini ada Mitsubishi Outlander Kalau dari model sih memang... Hampir-ampir mirip dengan... Xpander baru ya Tupo? 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 Lo juga menggunakan... Masih... Ini ada Plug-in Hybrid EV Sama kayak Toyota Prius ya Dan bagian interiornya Nah ini dia terima bagus sih kayak sofa ini soft touch ini wah, keren banget nih panelnya berbentuk carbon gini keren banget mungkin interiarnya hasilnya dual zone tengah situ ada ambres dan laci denger-denger harganya sih 890 juta luar biasa coba kita lihat belakangnya dia lebih pendek ya partner ini lebih pendek dibandingkan dengan sebelumnya tetapi melakukan perubahan dalam mesin tak lebih panjang lebih keren sih kita pindah ke sebelah ini ada mini cafe mie ya dari bisu-bisi didatakan langsung dari Jepang ini boleh ya imut kotak pintunya disleding begitu belakangnya luas sih simpel banget dalamnya tidak ada apa-apa lagi itu dalamnya bagian depannya coba kita luka Mitsubishi minicamp tuasnya simpel kelebaran mobil personal simpel banget kita lihat yang lain ini expander model lama ya tapi yang lama nih nah ini kita lihat expander model lamanya nah kan beda banget kan beda banget kalau di expander barunya disini ini warna krum ya kan terus lampunya juga beda dia dari sini lampunya berbentuk kayak bagaimana tapi ini gak model lama ini yang black edition nah ini yang model terbaru bagian belakangnya tempat belakangnya luar biasa mewahnya mobil ini masif ini ada tempat lagi bisa dibuka bijaknya bisa ditidurin dan bansir apa di bagian luar oke lumayan ini adalah expander sport oh benar oke beda ya jadi expandernya udah baru tapi ini adalah yang sport nah joknya berbeda kalau yang tadi itu kan dia warnanya krem kalau ini warnanya lebih ke abu-abu tetap sama aduh enak banget kulitnya kita coba lihat tempatnya expander sport luar biasa memang nah ini ada expander cross aku boleh lihat lihat ya mbak wow ini lebih mewah banget ya di sini ada laci ada cup holder instrumentnya keren banget passwordnya hard plastic untuk guard rimnya ini juga hard plastic handel krom ini juga hard plastic oke sip ya mbak terima kasih mbak untuk bagian luarnya ini ada fender kalau di expander cross ini ada fender depan belakang ada fender ini ini banyak ramah banget ya kita ke sebelah ini adalah Mitsubishi 5G room penuh balet kita nak ingin aja deh ini ada pajero sport pajero sport terbaru lampunya sudah dirubah lampunya ini sudah dirubah dia modelnya sama sama kayak expander yang lama model lama kita coba bagaimana interiornya pokok-pokok ini kita lihat unitnya ini terlalu tinggi banget ini layar MIP kemudiannya terus 900 km-nya keren banget sumpah wah ada sunroofnya cah wow ada sunroof untuk motofol pengotoran di layar MID-nya head unit-nya AC-nya dual-zone dan keren-keren bisa di bawah memang nyaman banget ya abel Vajero ini luar biasa untuk transportnya ini hard plastic ini hard plastic dan sini ada laci nah ini lancinya standar lancinya seperti biasa aja ini ada star stop engine ini ada electric mirror dan ini handle-nya chrome kemudian auto lock atau power window dan pintenya dari rim-nya ini masih hard plastic cuma disini ada aksen warna hitam glossy disini silver tapi ini ini aduh gila enak banget ini armrestnya soft touch ren banget luar biasa gagah memang ini nah perbedaan terbaru dengan yang sebelumnya ini bagian lampu kalau bagian lampunya ini lebih elegan sekarang dengan LED seperti ini stop lampnya kemudian garisnya tidak mencapai kebawah kalau yang sebelumnya kan ini sampai kebawah tapi ini cuma sampai disini memang yang sebelumnya itu kayak gimana gitu ya lampu belakangnya tapi kali ini yang baru ini dibuat lebih dibuat lebih elegan keren banget dan ini untuk bagasinya enggak ada pencetannya ini masih manual oh yang itu yang udah enggak manual ini masih manual ini masih manual jadi nutupnya pun masih manual bukanya pun masih manual itu ada handle-nya disitu nah terus ini bagian bagasinya ternyata bagian-bagasinya tidak terlalu luas juga ya iya jadi kalau seandainya kalau misalkan ada orang di paling belakang bagasi ini enggak terlalu luas emang iya enggak terlalu luas masih masih pendingan LMP sih dong tapi soal kenyaman sih mobil ini emang oke banget iya di jalan yang goyang di dalam enggak goyang di jalan yang goyang tapi kalau di goyang-goyang kalau di goyang gue enggak tahu ya ini masih bisa dibuka lagi ya ini buat toolkit itu katanya sih itu bisa ditutup otomatis ini ada pencetannya ini ada ini otomatis oh ini otomatis tapi kalau yang itu tadi belum ya masih manual ya belum ya ini Pajero apa namanya oh Pajero Dakar Dakar Ultimate oh gitu ini fitur paling tertingginya tertinggi dari Mitsubishi Pajero ya oke coba buka mak kenapa 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 yang di tiktok itu haa haa oh gitu oh ada settingannya berarti buka aja tapi tutup masih bisa pakai tangan kan itu nggak itu nggak kebuka oh oke oke ini adalah Pajero Dakar dan coba kita tutup dan coba kita tutup oh sebelah sini ya oh salah pencet ya oke oke oh oh keren berarti ini bisa pakai sensor kaki ya oh kayak gini tapi oh iya tapi ini belum bisa gue tahu perbedaan lainnya ini 4x4 kalau yang lainnya mungkin 4x2 ada tulisannya salah ya hahaha ini cuma tertingginya kan oke deh dan 4x4 Dakar Ultimate keren keren sip keren ya sangat sih senang aja sih dengan lampu dengan lampu Pajero yang baru ya karena kalau yang sebelumnya kan dia memanjang sampai ke bawah gitu kayaknya kayak orang nangis mewek gitu kan tapi ini dibikin lebih elegan karena apa apa ya lebih enak aja sih dilihatnya gitu loh lebih simple gitu keren sih pintunya sama gak sih pintunya sama gak sih oh untuk interiornya gak jauh beda dengan Pajero yang lain ya ini udah penganggis bateri kaki juga udah pegal aduh expander yang terbaru memang luar biasa banget aduh tapi gue dulu sih tapi ini lebih bagus dia lebih serang tapi ini yang buat gue enggak peci apanya enaknya ini kan Pajero apa Jero lagi ini kan expander model apa dulu gitu loh bagus cuman ini nya loh nih yang gue seneng itu ada setirnya kenapa setirnya bukan masalah itu ini nya nih harusnya dia hitam gitu atau enggak 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 ini kan expander yang model apa dulu gitu loh kan ada model-modelnya ini yang bagus cuman ini yang sport ini kan expander yang bagus ini ini iya oke oke gak baik nih jadi pas udah ngeliat ngeliat sini mewah elegan ya kan pas disininya kayak jatoh gitu ini enak gitu aduh itu kan serena orang cuman pas gue ngeliat ini yaudah kayak jatoh aja luar biasa nyaman sekali sih joknya ngerasainya itu nyaman sekali nyaman sekali Xpander ini itu bagian belakangnya keren sekali ini ini wow karbonnya cuman karbon warna krem terus ini soft touch jahitannya pun jahitan asli kemudian ini ada dashboardnya masih hard plastic terus ini apa ya kok bolong begini ya tapi ini buat nyimpen-nyimpen HP kali ya jatoh gak ya terus lacinya wah cukup luas ya cukup luas ya lacinya hmm terus kemudian disini ada ini ada laci ada amresnya cup holder disini ada start-stop engine emang banget dulu wapir aja itu waktu dari harga sekitar 220 20 dulu dulu iya terus kenapa lu gak ngambil itu emang gua suka banget sama ini nah sekarang kan ini Xpander lebih baru nih lebih bagus ya kan fiturnya yang diberikan lebih banyak tapi gua mau selawatinnya itu ya hahaha kenapa lu tetep pengen ke Pajero hmm dari tingkat kenyamanan nomor 1 loh Xpander yang baru ini juga lebihnya apa daripada sebelumnya kecepatan kecepatan untuk di dalam kota buat apa iya sih tapi dia macet-macet juga kok yaudahlah gua sukanya Pajero buat apa cepet-cepet eh bukan masalah cepet-cepetnya kalau misalnya eee ya ini sih untuk untuk beberapa kalangan pendapat-pendapat ya kan dan gua kemarin juga apa ikut juga di dalam situ naik gitu kan itu emang enak 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 banget oke 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 intinya dari segi kenyamanan ya ya harus lah tapi kan lu belum pernah cobain nih Xpander ini belum kalau ini juga nyaman juga gimana eh ya pasti lah bisa ke keluarga tapi yang pasti ini nomor 1 itu lah tapi entah kenapa gua next setnya ini Xpander ini oke oke di situ ngeliat ininya langsung bank mana sih pelletnya tuh kenapa ada pellet ini kurang matching kurang matching bisa saja itu masih agak gelap tuh pasti bagus ya nih kita lihat Xpander yang sebelah sana yuk pellet itu pasti beda ya ini ini itemnya sama yang main tadi ya kan nah kalau yang utuh ya itu Xpander mana sih nah kalau warnanya kayak gitu tuh itu Xpander model lama cuma cuman black edition jadi hitam semua gitu sini ini warna merahnya Xpander ini duduk dulu lah tuh udah pegel dia gak capek tuh lihat pelletnya tuh itu tapi kalau pelletnya kayak gitu itu keren pelletnya aja Xpander oke teman-teman segitu dulu video saya soalnya ini kaki udah lelah banget nih ini si mama juga udah lelah ini udah jam 2 sampe jam 5 itu jalan kaki udah udah gimana tuh jalan dari jam 2 siang sampai jam enggak dong masuk masuk jam 2 masuk jam 2 masuk jam 2 sekarang ini jam 5 kan iya berarti 3 jam 3 jam jalan kaki di dalem itu ternyata capek banget gue yang bawa lu dulu sih memorisinya juga penuh jadi segitu dulu video saya nanti lain waktu saya akan videokan lagi mobil-mobil yang lainnya masih banyak mobil-mobil yang lain belum saya samperin bot-botnya oke sampai jumpa di video saya selanjutnya saya Andika Habibie saya pamit untuk diri bye bye